Anak-anak sayang, namanya Juni, umur 21 tahun, dia ke APK menaruh waktu ngobicara. Alhamdulillah setelah saya bergabung di APK Juni, anak saya happy, saya juga merasa kumpul sama ibu-ibu yang lahir. Ternyata, umur anak saya, saya terhibur, anak saya juga terhibur, anak yang cacat itu bikin malu, saya bangga sama anak saya, saya berjuang dengan ibu-ibu yang lain juga. Saya harap sekolah ini tetap berjalan, apalagi adanya di Kecamatan Citara, ibu bapak cama, ibu cama, para pejabat, tolong kebetiannya lebih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hak pendidikan untuk penyandang disabilitas Selain itu, penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang. Hal ini yang mendorong beberapa relawan PPDI menyelenggarakan kegiatan sekolah disabilitas. Meski digelar secara sederhana serta baru dapat dilakukan dua kali dalam seminggu, namun jelas berdampak terutama bagi para penyandang disabilitas, khususnya yang berada di wilayah Citerep. Saya Pukri sebagai pengurus anak-anak ABK sini. Saya dari awal untuk mengulangkan anak-anak ABK itu biar anak-anak ABK itu biar sama setara. Jangan dibedakan dengan anak-anak ABK sama anak-anak ABK. Jadi biar saya dari tiduran saya sendiri berusaha membuat anak-anak ABK itu maju. Biar bisa memenuhi, biar bisa berprestasi untuk diri ke depan. Makanya dari sekarang saya belajar, merusakkan untuk bisa membaca, menulis. Karena Pak, maaf gendalanya. Pak masih prihatin banget. Ayo, yang pada punya CSR, bantulah anak-anak ABK ini biar semua anak-anak ABK yang punya CSR bantu biar sekarang itu pandiri. Nggak ada yang apa-apa sendiri, apa sendiri, sebuah buku, atasah, apa itu nggak ada. Selagam nggak ada. Yang namanya masih berdiri baru ya, masih sama umum. Kan nggak ada yang sosial, nggak ada yang apa. Cuma dari kita-kita aja lah, cuman modal bonek. Jadi anak-anak ABK ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau orang yang udah maju, kan anak-anak kebanyakan yang itu yang dikejar. Oh, itu udah bagus, udah maju, dapet CSR, CSR, kan gitu. Nggak mau melihat tanahnya baru berkutis dari bawah. Jadi kita kalau semua yang punya kalangan, punya dapet CSR, bantulah kita-kita ini. Kita akan caya, dia yang lebih cinta, dia yang khusus itu. Kita nggak minggu, Pak. Nama saya, Hidro Darmila. Saya sebagai kepas sekolah di ABK ini. Saya mulanya ABK berdiri di sini, sudah ada 8 bulan. Alhamdulillah, dari anak-anak yang tadinya tidak mandiri, sedikit demi sedikit, mereka sudah mengerti. Yang tadinya mereka tidak mengenal huruf, Alhamdulillah, sudah mengenal. Yang tadinya tidak bisa membaca, sedikit-sedikit, sudah menang. Ya, harapan saya ke depannya, semoga mereka benar-benar bisa mandiri, benar-benar seperti anak-anak yang lainnya. Kesulitannya apa, Bu? Kesulitannya, kesulitannya, ya banyak, Pak. Ya buat saya, omkos. Kesulitan, itu baju seragam. Belum, Pak. Coba dari udah 8 bulan, baju seragam belum ada. Terus kesulitan. Butuh guru yang benar-benar bisa mengajar kepada anak-anak ABK ini. Karena di sini semua guru-guruhnya cuma belajar semisanya kita sendiri. Kalau harapan saya sih, pengen ada guru khusus buat ABK. Kebetulan saya ini kan pengelawan, ya Pak, ya. Pengelawan dari pendidikan. Saya dari Jiginong. Dan perkenalkan, anak saya, Ening. Saya dari Jiginong. Motivasi saya untuk membantu BKS di sini. Karena saya kepengen anak-anak ABK ini. Mempunyai pendidikan yang setara seperti pada umumnya. Jadi, selama ini kan ada yang disisihkan, ada yang mempetit. Atau yang tahu sendiri, supportnya masyarakat itu kan tidak sendiri. Jadi, kalau saya kepengennya merangkul anak-anak ABK ini, diperlapan yang sama. Karena anak-anak ABK ini sama kok harapannya. Mempunyai harapan yang sama. Mempunyai kecerdasan yang sama. Kita yang sehat saja. Ada yang kurang, ada yang lebih. Ini anak-anak ABK ini, Alhamdulillah. Kalau kita bisa merangkulnya, kita bisa mendidiknya, insya Allah anak-anak ABK ini juga menjadi harapan bangsa kita. Menjadi harapan untuk orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya akan selamanya mendampingi. Minimal anak-anak ini bisa mandiri saja sih. Dengan saya, mandiri untuk harapan untuk DKS ini. Semoga berjalan manggar, semuanya sehat. Dan mungkin utamanya adalah mohon bantuannya untuk memperlancar kegiatan ini untuk kesemuanya. Jadi bukan hanya salah satu titansi yang terkait saja. Pokoknya memang tanggung jawab kita semua. Kalau kesulitannya sih, kayaknya masih terkaitan dulu sih. Yang benar-benar rewan. Kan enggak mungkin kan kita memaksa orang itu. Bahwa walaupun dia itu hati, kan orang itu hatinya sama untuk memberikan begitu ikhlasnya gitu. Karena memang kita dari awal itu saya sendiri pun tanpa diminta. Tanpa apa, memang saya sendiri yang mau. Jadi tanpa ada apapun. Jadi juga enggak mengharapkan apapun gitu. Cuma harapan untuk DKS ini aja bisa berjalan manggar dulu aja sih. Ya mohon kalau mungkin ada relawan guru, tolong direkomendasikan untuk disini. Itu aja. Kesulitannya benar-benar enggak ada. Memang anak-anak ini anak-anak kita. Kita sayang seperti anak kita sendiri. Jadi tidak ada kesulitan. Kalau kita bisa merangkulnya anak-anak ini, pasti lancar. Alhamdulillah selama ini lancar gitu. Tidak ada kesulitan apa-apa untuk belajarnya gitu. Mungkin untuk ATK juga ya, Bu. ATK selama ini kan memang kita juga membutuhkan dana dari luar juga belum di ACC. Jadi dari kita-kita doang, kebetulan sudah menipis. Itu aja. Terus untuk pembelajaran yang tahun ajaran baru ini, insya Allah ke depannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Kondisinya juga lebih, burunya juga bisa mengkondisikan anak-anak ini lebih cerdas lagi. Walaupun ada keterbatasan, insya Allah kalau kita bisa merangkulnya. Insya Allah anak-anak ini lebih cerdas dari mereka yang di luar. Itu aja sih. Saya dari Kecepatan Bapak Antik. Di sini saya sebagai pendamping anak berpengituan khusus atau ADK dari Kecepatan Bapak Antik. Nah, saya di sini sebagai pendamping, pendamping anak berpengituan khusus. Cuma gini ya, harapan saya aja deh, saya cuma enggak usah banyak-banyak, harapan saya soalnya. Tolong pemerintah atau dari mana-mana untuk memfasilitasi anak-anak saya yang luar biasa ini. Kayak terapi, fisnya, pengusaha syarat gitu ya, dan sebagainya. Karena dengan keterbatasan kita, itu sangat membutuhkan banyak yang mau, istilahnya dari dayasan apa, karena kita lama, kayak bantuan kursi roda, orang-orang penelenggara, dan sebagainya. Sesuai dengan kebetulan anak-anak kita, itu memang lama. Saya aja nih ya, setiap bulan kan saya harus laporan, kedina sosial, merupakan SPJ ya. Itu pengajuan alat bantu aja lama banget, bahkan kita harus sampai rebutan sama kecematan lain gitu. Paling satu, satu kecematan sakit gitu, istirahat atau apa gitu. Makanya di sini saya sebagai pendamping ya, sebagai pendamping anak, maupun dengan sangat meminta ke pemerintah atau presiden langsung, kalau nggak apa-apa ya, untuk tolong itu, dibantu anak-anak kami, fasilitasi kami, dan sebagainya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 dan bisa terbaik untuk kepentingan kebangsaan dan kebangsaan. Adapun hal tersebut, saya sebagai sekretaris dari Anda dan juga untuk memajukan masalah-masalah yang tertinggal di Kecamatan Cepera. Apa yang sekiranya saya sampaikan ini dengan secara tenang dan tidak ada suatu kebangsaan untuk tidak diperlukan. Terima kasih. Alhamdulillah ada berwarna jiwanya, ada semangat juga. Jadi inilah yang gitu. Dari belajarnya juga, nama ini nama bagus. Nama saya, Ibu Renai, orang-orang dari penyandang stabilitas, sudah bisa jalan, dari istilah umat baru sampai sekarang sudah bersedia 13 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa sekolah di sini di Abegasudu. Pemerintahan saya sehari-hari di Tagang Paki 5, di pinggir jalan, ke jalan di sini. Dua orang-orang di sini, sehari-hari kalau tidak sekolah jam-jam sudah di bawah, karena bapaknya sudah tidak ada. Jadi, otomatis terima kasih banyak. Sekolah di sini kemudian gratis, jadi sangat-sangat membantu. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, menjadi landasan dibangunnya sekolah ini. Meski kenyataannya ketidaksetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!